STKIP Surya pada hari Kamis 14 November 2019 menggelar pelatihan matematika gasing bagi guru sekolah dasar sekota Surui yang diikuti oleh dua distrik yaitu distrik Anotorei dan distrik Yapen Selatan. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh pemerintah kepulauan Yapen yang diwakili oleh staf ahli bupati Dekirayar serta didampingi asisten tiga administrasi umum Ernie Tania Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Yapen Saskar Paedero. Ketika ditemui Humas kepada asisten tiga bidang administrasi umum Ernie Reni Tania menjelaskan bahwa sudah dua angkatan alumni dari Kepulauan Yapen dengan total 49 orang. Tentang kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik dari alumni STKIP Surya yang mana kita tahu bersama bahwa sudah dua angkatan adik-adik dari Kepulauan Yapen yang lulus dari STKIP Surya. Angkatan pertama kurang lebih 15 orang dan angkatan kedua yang baru disudah kemarin tahun 2019 sebanyak 34 orang. Jadi total mereka yang sekarang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen berjumlah 49 orang. Nah kemarin mereka sempat mengajukan kepada Bapak Bupati satu kegiatan yaitu kegiatan pelatihan matematika gasing. Dan oleh Bapak Bupati diteruskan kepada saya untuk melihat proposal mereka agar dapat dibantu karena menurut beliau kegiatan ini sangat baik. Nah untuk dari saya, saya juga merasa kegiatan ini cukup baik karena adik-adik ini sudah mau bekerja dengan biaya yang boleh dikata sangat-sangat minim. Tapi mereka bisa melakukan kegiatan hari ini seperti kita tahu bersama, tadi kita sama-sama menghadiri pembukaan kegiatan untuk pertama kali mereka lakukan ini di dua distrik, yaitu distrik Yapen Selatan dan distrik Anotorei dari 28 SD yang ada di Kota Serui diikuti oleh 52 orang guru SD, guru matematika pada sekolah dasar yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Harapan saya ke depan, mungkin kegiatan seperti ini bisa berjalan lagi bukan hanya pada distrik Yapen Selatan dan Anotorei tapi 14 distrik yang ada di luar Kota Serui juga bisa mengikuti kegiatan yang sama. Harapan saya mungkin dari Dinas Kesehatan bisa mengakomodir kegiatan seperti ini dipadukan dengan kegiatan dinas mungkin ada kegiatan pelatihan atau apa ke kampung juga bisa melibatkan adik-adik dari alumni STKI Pesurya. Karena pelajaran matematika seperti kita tahu bersama bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang mungkin jadi momok untuk kita semua pasti kita juga kecil pernah mengalami itu ketika pelajaran matematika kita sangat takut sebenarnya pelajaran matematika itu bukan pelajaran yang ini mungkin dengan adik-adik STKI Pesurya ini memberikan pelatihan sehingga ke depan metode mengajar yang guru-guru sekarang lakukan mungkin sesuai dengan metode mereka yaitu pelatihan matematika gasing gampang, asik, dan menyenangkan. Ini yang mungkin perlu diterapkan di semua sekolah dasar yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga ke depan ada edik kita, ada anak-anak kita yang ada di bangku SD tidak takut lagi dengan pelajaran matematika dan ke depan bisa lebih untuk meningkatkan kualitas SDM anak-anak kita di Kepulauan Yapen. Kegiatan ini juga dinilai positif sehingga sangat didukung karena pelatihan ini adalah bentuk tindak lanjut ilmu yang telah diperoleh para alumni STKI Pesurya. Sementara itu, Rio Wijaya, Ketua Alumni STKI Pesurya kepada Humas menjelaskan bahwa sebagai alumni yang dikirim menempuh pendidikan di sana dirinya tergerak untuk membagi ilmu yang telah didapat sehingga kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat menyeterakan pendidikan di daerah barat dan timur. Gerinya berharap ke depan guru-guru yang mendapat pelatihan kali ini dapat membagikan kesiswanya secara langsung. Selain itu juga berbagai materi akan disampaikan dengan menggunakan metode gasing. Pelatihan ini akan berlangsung selama dua hari sejak tanggal 14 November 2019 dan Jumat 15 November 2019 di Balai Diklat, Warari.